Allahuakbar Selamat siang, Saudara-saudara Dalam perkembangan konflik modern Peran teknologi militer terus mengalami evolusi signifikan Laporan terbaru menggambarkan pengiriman peralatan canggih ke zona konflik Mencerminkan bagaimana inovasi teknologi membentuk dinamika pertempuran kontemporer Mobilitas dan perlindungan menjadi aspek krusial dalam operasi militer Kendaraan lapis baja dengan mobilitas tinggi Kini dirancang untuk bergerak cepat di berbagai medan Sambil memberikan perlindungan optimal bagi personel Perkembangan dalam material dan desain Memungkinkan kendaraan ini menjadi lebih ringan Namun tetap tangguh menghadapi berbagai ancaman Sistem komunikasi canggih juga memegang peranan penting Kemampuan berkoordinasi secara efektif antar unit Menjadi kunci keberhasilan operasi Teknologi komunikasi yang aman dan andal Memungkinkan pasukan untuk berbagi informasi intelijen Mengordinasikan serangan Dan merespons ancaman dengan cepat dan presisi Persenjataan presisi tinggi seperti rudal anti-tank yang dikendalikan Menandai tren menuju senjata yang dirancang Untuk menetralisir ancaman spesifik Dengan meminimalkan kerusakan kolateral Perkembangan dalam teknologi penargetan, propulsi, dan hulu ledak Telah meningkatkan efektivitas senjata ini secara signifikan Mampu mengatasi berbagai sistem pertahanan kendaraan lapis baja modern Namun, kemajuan teknologi militer ini juga memunculkan pertanyaan etis dan humanitarian Di satu sisi, senjata yang lebih presisi dapat mengurangi korban sipil dalam beberapa skenario Di sisi lain, teknologi ini berpotensi memperpanjang konflik Dan meningkatkan tingkat kerusakan keseluruhan Komunitas internasional terus berdebat tentang regulasi dan pembatasan teknologi militer baru Berusaha menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional dengan perlindungan hak asasi manusia dan hukum perang internasional Penting untuk dipahami bahwa informasi tentang teknologi militer dan penggunaannya dalam konflik aktif Seringkali terbatas dan dapat dipengaruhi oleh berbagai narasi Oleh karena itu, diperlukan pandangan dari berbagai perspektif dan sumber Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif Perkembangan teknologi militer terus memainkan peran penting dalam membentuk konflik modern Sementara inovasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas operasional dan melindungi personel Mereka juga menimbulkan tantangan baru dalam hal etika, diplomasi, dan hukum internasional Memahami implikasi dari teknologi ini menjadi krusial bagi pembuat kebijakan, ahli strategi militer, dan masyarakat umum Dalam menghadapi kompleksitas konflik di era kontemporer Pada akhirnya, meskipun teknologi terus berkembang, resolusi konflik yang berkelanjutan Tetap bergantung pada dialog, diplomasi, dan upaya bersama untuk mencapai perdamaian Teknologi militer bagaimanapun canggihnya, hanyalah alat Tujuan akhirnya harus selalu mengarah pada stabilitas dan keamanan global yang lebih besar Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang Dari perkembangan teknologi militer terhadap geopolitik global Sementara negara-negara terus berinvestasi dalam sistem persenjataan canggih Terjadi pergeseran dalam keseimbangan kekuatan regional dan global Negara-negara dengan akses ke teknologi militer terdepan mungkin memiliki keunggulan strategis Namun hal ini juga dapat memicu perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan internasional Selain itu, proliferasi teknologi militer canggih ke aktor non-negara dan kelompok militan menimbulkan tantangan keamanan baru Drone komersial yang dimodifikasi untuk tujuan militer, misalnya, telah mengubah dinamika pertempuran di beberapa zona konflik Hal ini memaksa militer konvensional untuk beradaptasi dengan strategi dan taktik baru Untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan tidak konvensional Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah peran kecerdasan buatan E dan sistem otonom dalam konflik modern Pengembangan kendaraan tempur tanpa awak, sistem pertahanan otomatis, dan algoritma pengambilan keputusan berbasis AI membawa dimensi baru ke medan perang Meskipun teknologi ini menjanjikan pengurangan risiko bagi personel manusia Mereka juga menimbulkan pertanyaan etis tentang tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan militer Dampak ekonomi dari inovasi teknologi militer juga signifikan Industri pertahanan terus menjadi pendorong utama penelitian dan pengembangan teknologi Dengan spin-off ke sektor sipil yang seringkali menghasilkan inovasi dalam bidang seperti komunikasi, transportasi, dan material baru Namun, alokasi sumber daya yang besar untuk pengembangan militer juga dapat mengurangi investasi di sektor lain Seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sipil Lebih jauh, perkembangan teknologi militer memiliki implikasi terhadap strategi pertahanan nasional dan doktrin militer Konsep seperti peperangan hibrida, operasi informasi, dan pertahanan siber menjadi semakin penting Negara-negara harus menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas Dari konflik konvensional hingga serangan siber dan kampanye disinformasi Dalam konteks ini, kerjasama internasional dan dialog menjadi semakin penting Forum-forum multilateral dan perjanjian kontrol senjata perlu diadaptasi untuk mengakomodasi realitas teknologi baru Transparansi dalam pengembangan dan penggunaan teknologi militer canggih dapat membantu membangun kepercayaan antar negara Dan mengurangi risiko eskalasi yang tidak disengaja Pada akhirnya, meskipun teknologi militer terus berkembang, fokus utama harus tetap pada pencegahan konflik dan resolusi damai Diplomasi, mediasi, dan kerjasama internasional tetap menjadi alat paling penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global Teknologi militer betapapun canggihnya harus dilihat sebagai bagian dari strategi pertahanan yang lebih luas Yang mengutamakan keamanan manusia dan pembangunan berkelanjutan Dengan demikian, tantangan bagi komunitas internasional adalah menafigasi kompleksitas era teknologi militer modern Sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum internasional, dan kerjasama global Hanya dengan pendekatan holistik dan berimbang, inilah kita dapat berharap untuk membangun dunia yang lebih aman dan damai bagi generasi mendatang Penting juga untuk mempertimbangkan peran media dan persepsi publik terhadap teknologi militer Citra teknologi canggih seringkali digunakan dalam propaganda dan dapat mempengaruhi opini publik tentang konflik dan keamanan nasional Ini menciptakan tantangan baru dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan teknologi militer Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi militer juga memiliki implikasi untuk hukum perang dan hukum humaniter internasional Penggunaan senjata otonom, misalnya, menimbulkan pertanyaan kompleks tentang tanggung jawab dan akuntabilitas dalam konflik bersenjata Komunitas internasional terus berjuang untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi realitas teknologi baru ini Sambil tetap melindungi prinsip-prinsip kemanusiaan Sambil tetap melindungi prinsip kemanusiaan